Oke loro salam arit brush brush babet habis Oke untuk video kali ini saya akan menanam rumput apa ini gajahan kalau di daerah saya ini namanya gajahan kalau dari orang lain bisa namanya ingres atau juga pakcong lah ini jenisnya seperti ini memang ini sudah saya sediakan lahan sedap lama nih udah ada satu bulan lahan ini enggak tertanami karena mungkin kesibukan ya jadi untuk saat ini ini memang ininya udah lama nih disini tadi tanam-tanam sampai ada yang udah kering memang ini memang ini kurang tepat lor kalau menanam rumput pakcong hari ini atau saat ini karena memang sudah memasuki musim kemarau lor ini enggak tahu nanti pembuatan nggak jadi dicoba saja nanti kita tutup aja lah biar enggak terlalu panas kalau lanjut ke proses pemotongan bibit ini lor ini bibitnya sudah ada ini lumayan banyak ini sisa dari kebun yang belas sana nih lor jadi ini saya potong-potong dululah biar jadi banyak biar nanti mudah menanamnya gitu lor Hai lor karena ini masih panjang-panjang nih biar jadi harus dipotong-potong cara motongnya ini minimal dua ruas lor dua ruas ini potong seperti ini motonya jangan lurus seperti ini tapi miring lor kalau lurus seperti ini kalau goloknya enggak tajam pecah tanah nanti juga di tanamnya akan sulit karena tumpul tapi kalau miring seperti ini ini akan lancip lor jadi mudah nanti untuk menanamnya ini Pona minimal 2 ruas Jangan hanya 1 ruas Supaya jadi banyak Ada yang 2 ruas Ada yang 3 ruas Saya memotongnya Motongnya itu Minimal 2 ruas Ini kan ruas Ruas sambungan Minimal 2 Jadi 1, 2, 3, 4 Tapi minimal hari 2 Nah cara motongnya Jangan seperti ini Karena kalau seperti ini Pecah Ini hasilnya pecah Nah nanti kalau ditanam Ini akan sulit karena Tumpul Tapi cara motongnya Miring seperti ini Posisi golok Miring seperti ini Nah ini kan tajam Nanti masukkan ke tanahnya Mudah Delur Pokoknya miling Miring Miring Supaya apa Supaya mudah Nanamnya Karena Ininya kan Runcing Jadi nanti mudah Nah cara nanamnya Nanti harus diperhatikan Jangan sampai terbalik Seperti ini Nah kita perhatikan Ininya Ruas Nah ini Ini kan akan sulit Karena Harus bisa membedakan Yang mana Yang atas Dan mana yang bawah Nah yang atas Berarti Yang ini Ini yang lebih Apa itu Lebih Tercerah Warnanya Nah ini Ini berarti bagian yang Bawah Nah ini kalau masih ada Ini mudah ini Ini berarti yang atas Ini yang bawah Tapi kalau sudah Tidak ada Ininya Apa tutup Ininya Tutup punas Maka Yang diperhatikan Ini sambungan Ini Kalau Seperti ini Ini berarti bawah Yang ini Kalau ada yang ininya Kurang paham Itu namanya Ini yang atas Itu lor Ini lor Lahan yang mau saya Tanamin Ini yang sudah Dikoret Atau dibersihkan Ini yang sebelah sana Belum Yang sebelah sini Juga belum Saya ambil Di sini Yang di tengah dulu Dan ini Lahan yang mau saya Tanamin Sudah saya garpu Lor Garpu Ini garpunya Nah ini Cangkul Cangkul Nanti Ini lumayan Luas Memang ini Sudah memasuki Musim kemarau Tapi Tidak apa-apalah Percobaan Untuk nanam Mudah-mudahan Jadi Jadi Yang penting Akarnya Kalau sudah Apa Sudah nembus tanah Itu pasti hidup Lor Tinggal nanti Kalau sudah ada Hujan Langsung Tumbuh Oke lor Kita Lihat Cara menanamnya Jadi Cara menanamnya Mudah sekali Oke Nah Coba Nah Pertama Itu Kita taruh Di tengah Paling tengah Nah Lalu Pinggir-pinggir Muter Pinggir Muter Set Yang penting Ruas yang Paling bawah Harus Terkubur Nah Nah itu Kepalik Kepalik Satu Nah itu Harus Diperhatikan Cara nanamnya Nah itu Yang bagian Atas Harus Diperhatikan Nah itu Yang Nah itu Yang di bawah Agak-agak Miring Nanamnya Lor Agak Miring Supaya Nanti Tumbuh Tunasnya Itu Bagus Kalau lurus Nanti Tumbuhnya Tunasnya Kecil-kecil Yang Dalam Juga Tidak Apa-apa Pokoknya Yang Tertanam Itu Atau Yang Terkubur Bisa Satu Atau Dua Ruas Itu Harus Terkubur Nah Nanti Karena Ini Musim Kemarau Ya Ini Sisa-sisa Hasil Apa Itu Koredan Itu Ditaruh Di Atasnya Nah Ini GK Sengkake Direabi Nah Itu Taruh Di Pinggir Supaya 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 Tidak Terlalu Panas Karena Mungkin Sekarang Musimnya Musim Kemarau Jadi Nanti Kalau Tidak Dilindungi Akan Gering Atau Kering Panas Ini Seperti Ini Mudah Ini Istri Saya Yang Paling Cantik Ini Bantu Ini Anak Kecil Lagi Pulang Sekolah Enggak Pulang Dulu Milo Bantuin Bapaknya Oke Lor Mungkin Hanya Seperti Itu Tutorial Nanam Apa Rumput Pak Cong Jadi Sangat Mudah Ini Sengaja Ditutupin Pak Sisa Sisa Rumput Supaya Pertama Untuk Melindungi Dari Terik Matahari Yang Kedua Supaya Nanti Bisa Jadi Pupuk Ini Nanti Kalau Udah Busuk Nanti Jadi Pupuk Oke Terima kasih Buat Rekan Dan Sahabat Semua Yang Selalu Setelah Menonton Video Saya Jangan Lupa Share Like Dan Comment Dan Subscribe Tengkaan Juga Tombol Lonceng Terima Kasih Salam Ngarit Brass Brass Babat Habis Oke Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh